Assalamualaikum, hai jumpa lagi di channel Dapur Cimel Video kali ini saya ingin membuat ide jualan lagi ya Saya mau membuat puding cup ombre Mau tau bagaimana cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan Simak terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Untuk bahannya saya masukkan 2 bungkus agar-agar bubuk ke dalam wadah Bahan selanjutnya ada 200 gram gula pasir Kalau kurang manis gulanya dapat ditambahkan lagi ya Kemudian saya masukkan 1150 ml susu cair Saya tambahkan dengan 650 ml air putih Kalau teman-teman mau memakai full susu cair juga boleh ya Sebelum dimasak ini saya aduk dulu sampai tercampur rata Tambahkan juga dengan 1.4 sendok teh garam Aduk lagi sampai garamnya tercampur dengan rata Lanjut ini kita masak menggunakan api sedang saja sampai mendidih Jangan lupa diaduk-aduk terus ya Supaya tidak gosong Nah kalau sudah mendidih seperti ini Matikan api kompornya Tetapi ini tetap diaduk-aduk terus ya Sampai uap panasnya hilang Kemudian saya bagi pudingnya menjadi 4 bagian Dan masing-masing sebanyak 400 ml Untuk lapisan yang pertama saya pakai warna putih Dan untuk lapisan yang kedua, ketiga, dan keempat Saya tambahkan dengan pop ice masing-masing 2 sendok makan pop ice rasa anggur Terima kasih telah menonton Selanjutnya saya tambahkan 2 tetes pewarna ungu pada lapisan kedua Untuk lapisan ketiga, ini saya tambahkan 7 tetes pewarna ungu Jadi warnanya agak lebih tua dari lapisan kedua ya Dan untuk lapisan yang keempat, ini saya tambahkan dengan 12 tetes pewarna ungu Jadi ini warnanya lebih tua dari lapisan kedua dan ketiga ya Kalau sudah semua diberi pewarna, ini kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan cup puding Ini saya menggunakan cup puding ukuran 60 ml Kemudian saya masukkan lapisan puding pertama yang berwarna putih Kalau sudah semua dimasukkan ke dalam cup, ini kita diamkan dulu sampai lapisan pertama set Kalau lapisan pertama sudah set, kemudian masukkan lagi lapisan kedua yang berwarna ungu muda Ini kita tunggu lagi ya, sampai lapisan kedua ini set Kalau lapisan yang kedua sudah set, kemudian masukkan lagi lapisan ketiga yang berwarna ungu lebih tua dari lapisan yang kedua Ini didiamkan lagi sampai lapisan ketiganya set Dan kalau lapisan ketiganya sudah set, kemudian kita masukkan lagi lapisan keempat yang warnanya ungunya lebih tua dari lapisan ketiga dan lapisan kedua Kemudian ini kita simpan dulu di dalam kulkas sampai keras Nah ini dia ya hasilnya, setelah beberapa jam disimpan di dalam kulkas, puding cup omri-nya sudah jadi Puding ini tuh cantik banget ya warnanya Selain cantik, puding ini juga enak banget rasanya Selain untuk dijual, puding cup omri-nya ini cocok banget loh dijadikan sebagai isian snack box Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga resep kali ini yang saya berikan dapat bermanfaat Selamat mencoba! Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Jangan lupa juga ya untuk klik lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari Dapur Cimel Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya